Intro Chas, punten ya Claudia mau ngajak saya ngobrol Perasaan saya permisi aja tuh kar Maaf ya Chas Perasaan tidak apa-apa kar Perasaan saya mau bilang assalamualaikum Waalaikumsalam Klo Coba ulangi lagi Tadi kamu bicara apa Bapak Diminta Tante Ati ke rumahnya Maksud Bapak Tante Ati siapa TKW yang sukses dan berhasil pak Orang Ciraos Bukan Orang Ciawang Kamu kenal dimana Disini Disini Di Ciraos Iya pak Tante Ati beli rumah deket rumahnya Tante Engkom Kamu Kamu Tahu dari siapa Maksud Teh Ije pak Maksud SL Maksud Pem... T�SON Eks Belum lihat, Kang. Sepertinya, Teh, waktu tadi saya berangkat, Mas Suha belum datang ke rumahnya, Kang Aceng. Oh, tadi saya, Teh, udah kesana, tapi Mas Suha nggak ada. Oh, apa sekarang udah datangnya? Puntan, Kang Sobri. Kita baru aja lewat sana. Iya, tapi nggak lihat Mas Suha. Ya Allah, dari dimananya? Di rumahnya nggak ada, Kang. Oh, saya baru dari sana, Kang. Tapi nggak ada. Ya sudah, terima kasih, Kang Aceng, Centin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Huj now . Anak, apa ya? Nga tau kan. Mok tau kan? Kamu nawarin asep, karsum, dan kastu ngechat, tapi kasih perjanjian seperti ini. Iya. Pak. Saya ini dadang terpadang kondang, Pak. Orang kaya, pebisnis, dengan talenta luar biasa, berjiwa sosial tinggi. Saya memberikan perjanjian semacam ini kepada asep DKK. Supaya apa? Supaya mereka kayak belajar. Supaya mereka tuh bekerja dengan sungguh-sungguh tidak ngasal, Pak. Tapi mereka itu dibayar kalau hasil kerja mereka kamu nilai memuaskan. Betul. Kalau tidak memuaskan dipotong 50%. Iya. Dan kalau kamu nilai jelek, kamu minta ganti rugi. Betul. Sudah begitu, bayarnya setelah semua selesai. Astagfirullahaladzim, pancong. Apa sih, Pak? Justru itu adalah cara yang mendidik yang baik, Pak. Apaan sih, Pak? Kamu yang zolim. Masain bin Iki, bin Uku. Cara berpikir kita memang selalu berbeda, Pak. Gak pernah sama. Selalu bertolak belakang. Udahlah. Dan, pekerja yang sangat profesional pun tidak akan mau bekerja sama kamu. Jadi begini, Pak. Saya memberikan perjanjian macam ini supaya asep CS itu paham. Mengerti cara berpikir orang kaya. Mengerti bagaimana cara berpikir yang maju. Cara berpikir yang maju? Cara yang paling zolim, iya? Lah, kamu buat perjanjian seperti ini saja sudah zolim, Dang. Bapak, kalian yang zolim. Bukan saya. Enak aja. Sudahlah, cara-cara kamu. Ya memang terserah saya, bukan terserah Bapak. Hah! Kek, Debbie pergi ke rumahnya Oma Ceng dulu ya. Ya, Deb. Eh, ngapain kamu ke rumah Oma Ceng? Debbie mau man sama Syafina, Pak. Oh, Syafina ada rumah Oma Ceng, Pak. Ya, terus mau apa? Mau bikin kacau lagi? Pak, saya ini calon pemimpin masal Ciraos. Justru saya ingin menenangkan warga-warga saya. Masyarakat Ciraos supaya tidak membuat kekacauan, Pak. Banyak ngomong. Udah. Banyak ngomong. Apa? Ya. Apa? Eh, Bi. Ingat ya, kalau disuruh makan jangan mau. Apa-apa? Udah sana, sana, sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapak panggil Pepen nanti biar dia yang ngechat. Astagfirullahaladzim, Pak. Ini masalah kecil, Pak. Masih mau diobyekin juga. Sayang ngegaji mereka perhari 300 ribu loh, Pak. Jangan dikurangin. Bacau. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kak Edward sama Febri juga tahu kalau Claudiatnya mau berangkat. Ya Allah. Tadi Febri, Cindy, sama Edward nungguin Claudiat di tempat biasa. Tapi Claudiatnya nggak dateng-dateng. Karena Claudia ke rumahnya Tante Ati. Acing yang bilang, Neng. Tante Ati siapa, Pak? Kenapa ngeliatin Esi? Kamu lebih tahu daripada Al. Bu. Cek Ati. TKW yang sukses dan berhasil, Neng. TKW yang sukses dan berhasil. Tidak ada sukses dan berhasil. Bapak? Sobri udah nyari kemana-mana, Pak. Tapi belum ketemu. Ya terus Bapak yang harus ikut nyari? Ya enggak, enggak. Maksud Sobri bukan seperti itu, Bapak. Diri cantik. Pusing. Pusing, Cob. Pusing, Pak. Kalau memang Dede maksa mau berangkat, izinin dia berangkat. Pak? Pak Karnadi? Saya, Cel.